Kedua belah pihak menggunakan kekuatan mereka sebagai panduan, menarik idola Dharma Langit dan Bumi untuk saling menyerang. Serangan semacam ini sudah tidak bisa dihindari. Entah dia harus bergantung pada alat sihir untuk bertahan, atau dia hanya bisa menggunakan tubuh fisiknya untuk menerimanya dengan paksa. Ini adalah bentrokan langsung, tidak hanya serangan mereka yang kuat, tapi juga kemampuan bertahan mereka. Para ahli dari pengadilan abadi di samping semuanya memperhatikan dengan serius. Saat ini, tidak peduli siapa itu, mereka semua lupa bernapas dan bahkan tidak berani berkedip. Seberapa kuat orang yang berani menantang pengadilan abadi, dan seberapa jauh jaraknya dari wakil presiden, akan terlihat jelas setelah serangan ini. Bila tajam hitam dan pasukan emas itu seperti dua arus deras, masing-masing mengalir deras ke arah yang lain. Suyun dan sosok emas tidak mundur, mereka menggunakan gerakan mereka sendiri, dan tidak berhenti sampai mereka mati. Akhirnya, suara mendesing. Suyun dan sosok dalam cahaya kemasan ditelan oleh gerakan lawan. Suyun benar-benar tenggelam oleh ribuan tentara dan kuda, dan sosok dalam cahaya kemasan juga dilahap oleh bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan mereka berdua tidak dapat melihat sosok satu sama lain dengan jelas. Orang-orang di sekitar tidak berani bersuara saat mereka menatap pemandangan ini. Tidak peduli siapa orang ini, kali ini, untuk dapat bertukar pukulan dengan wakil presiden, bahkan jika dia sudah mati dalam pertempuran, reputasinya pasti akan menyebar ke seluruh dunia abadi. Pada saat itu, kekuatan destruktif yang dilepaskan cukup untuk menghancurkan seluruh benua langit bela diri. Kekuatan ilahi dari Imperial Battle Robe langsung dikosongkan, dan Suyun hanya bisa mengandalkan Ki Abadi dan Ki Iblis miliknya untuk melawan. Sosok dalam cahaya kemasan itu jelas juga sedang tidak enak badan. Hampir setiap bilah tajam ini menyerangnya setiap saat. Ujung pedang menembus cahaya kemasan dan dengan kuat memotong tubuhnya. Dengan kekuatan Suyun saat ini, kekuatan destruktif yang tercipta adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Saat ini, hanya tersisa dua warna di dunia, satu hitam dan satu emas. Selain itu, yang ada hanyalah kekuatan destruktif dan aura kehancuran. Para ahli dari pengadilan abadi tampaknya tidak mampu menahan aura kehancuran yang begitu padat. Mereka semua mau tidak mau mundur hingga jaraknya hampir 10.000 mil. Yang abadi di kejauhan semuanya mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Ketika mereka sesekali melihat letusan cahaya kemasan dan langit yang gelap dan suram, mereka semua merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Niat menghancurkan dunia melayang dari Cakrawala, menakuti semua makhluk abadi dalam jarak 1 juta kilometer. Ini adalah pertarungan antara tokoh-tokoh perkasa. Makhluk abadi biasa bahkan tidak berani mendekat, apalagi menonton. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dua kekuatan yang saling mengikis tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, dua energi, satu hitam dan satu emas, meledak dan berubah menjadi angin penghancur. Dengan tempat ini sebagai pusatnya, angin menyapu seluruh dunia abadi, bertiup sampai ke tepi dunia abadi. Seluruh dunia abadi terkejut. Pertempuran yang menggemparkan dunia pasti akan menyebar ke seluruh 10.000 dunia. Setelah ledakan, kedua belah pihak telah menghabiskan banyak energi, namun konsumsi Su Yun jauh melebihi angka dalam cahaya kemasan. Saat ini dia sudah terengah-engah, dan wajahnya sangat pucat. Matanya sedikit redup, dan tangan yang memegang pedang roh sepertinya sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Meskipun dia mampu melawan wakil presiden pengadilan abadi dengan penguatan jiwa iblis orang suci iblis, lawannya adalah eksistensi yang melampaui puncak alam dewa roh. Su Yun tidak tahu apa alam baru itu, tapi dia mengerti bahwa mustahil baginya untuk mengalahkan lawannya hanya dengan mengandalkan jiwa iblis dari orang suci iblis. Tidak ada tempat untuk lari, dan dia bukan tandingannya. Pilihan apa yang dia punya. Dia mengatupkan giginya dan hanya bisa memilih untuk terus bertarung. Sekalipun itu adalah ujung jalan, dia harus menyelesaikannya. Pedang roh itu bergetar dan suaranya teredam. Sobat baik, kamu benar-benar mampu menahan seranganku ini. Kamu harusnya bangga, karena aku menggunakan gerakan ini untuk memusnahkan banyak ahli. Hanya kamu yang masih berdiri di depanku. Jika aku hanya bangga dengan ini, maka aku tidak akan berdiri di sini. Jika aku benar-benar ingin bangga, aku harus bisa mengalahkanmu. Mungkin dengan cara ini saya akan puas. Suara Su Yun masih ringan, tapi dibandingkan dengan suara nyaring sebelumnya, suaranya sedikit lebih lemah. Sungguh menggelikan. Kamu harusnya tahu bahwa dalam keadaanmu saat ini, mustahil bagimu untuk menjadi musuhku, namun kamu tetap ingin menjadi begitu keras kepala. Sosok dalam cahaya kemasan sepertinya lelah membuang-buang waktu bersama Su Yun, dan cahaya kemasan yang menyelimuti tubuhnya tiba-tiba melemah. Setelah itu, seseorang yang halus dan cantik namun kokoh muncul di garis pandang Su Yun. Orang ini memiliki wajah yang halus dan cantik, dan fitur wajahnya biasa saja. Dia terlihat seperti seorang wanita, tapi dia tinggi dan kokoh, dan juga terlihat seperti pria muda yang kuat. Dia tampak sangat kontradiktif, dan meskipun dia tidak jelek, pada pandangan pertama, dia jelas merusak pemandangan. Su Yun mengerutkan kening, dia menilai orang itu, dan akhirnya mau tidak mau bertanya, apakah kamu laki-laki atau perempuan? Saya seorang hermafrodit. Wakil presiden tidak menghindari topik tersebut dan berkata langsung, suaranya masih seperti pria dan wanita. Banci! Kami telah membuang banyak waktu, kami tidak bisa membuang waktu lagi. Penggarap iblis, Anda telah memilih kematian. Menurut berbagai kejahatan yang telah Anda lakukan sebelumnya, saya sekarang akan mewakili pengadilan abadi dan hukum abadi dunia akan menghukumu. Dengan itu, wakil presiden mengangkat tangannya, dan tangannya yang tebal dengan cepat berayun, seolah-olah sedang membentuk semacam segel tangan. Kidi seluruh tubuhnya mulai bergerak secara maniak, menyatu menuju telapak tangannya. Su Yun tercengang. Wakil presiden telah menggunakan gerakan seperti itu dan memakan seni pedang tanpa batas miliknya, namun dia masih mampu melancarkan serangan sekuat itu. Berapa banyak budidaya yang dia miliki? Berapa banyak kekuatan yang dia miliki? Su Yun memegang pedang roh itu erat-erat, melompat mundur, dia tidak mempunyai banyak kekuatan yang tersisa di dalam dirinya saat dia menyerang dengan pedang itu. Ujung pedangnya jatuh, dan pedang kiraksasa yang sepertinya menghubungkan langit dan bumi membentuk bulan sabit saat terbang di belakang wakil presiden. Wakil presiden tidak cepat dan tidak lambat. Dia menarik tangan kirinya dan menggerakkan ujung jarinya. Kekuatan misterius keluar dari ujung jarinya dan menghantam bulan sabit. Dia berteriak, hancurkan, menabrak. Pedang ki bulan sabit raksasa langsung menghilang. Tapi saat pedang ki muncul, pedang roh di tangan Su Yun terbang, dan di belakang pedang roh, ada Su Yun. Tangannya tidak memegang pedang roh, tapi dia dengan panik menamparkan pedang pedang roh. Dia tidak mengaktifkan auranya, tetapi mengandalkan kekuatan kasar untuk menyerang pedang roh dengan panik, seolah pedang roh adalah musuh bebu yutannya. Melihat adegan ini, para ahli dari pengadilan abadi di samping semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Beberapa dari mereka sudah mengetahui petunjuknya, terutama wakil presiden, yang telah mengetahui niat Su Yun. Mentransfer kekuatan. Menarik. Dia bergumam ketika tangannya tiba-tiba bergerak. Telapak tangannya terbuka lebar, dan kekuatan begelombang yang terkumpul di telapak tangannya seperti bendungan yang terbuka, langsung mengalir keluar. Namun, begitu kekuatan ini dilepaskan, ia tidak terburu-buru menuju Su Yun. Sebaliknya, ketika ia bergerak maju, ia dengan cepat mengalir, berevolusi, mengatur, menggabungkan, dan membentuk. Su Yun yang masih menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pedang tidak bisa mengabaikan kekuatan ini. Melihat ke atas, jantungnya melonjak. Kekuatan ini bisa dikatakan sebagai kekuatan terkuat yang pernah dilihatnya. Kekuatan yang dilepaskan ini seperti dunia yang baru saja dibuka. Dalam perjalanannya, dunia ini terus berevolusi, berevolusi, dan berkembang. Mereka meninggalkan kekuatan yang tidak berguna dan meninggalkan kekuatan esensi. Kekuatan esensi disusun ulang dan disusun ulang, menghasilkan kekuatan yang lebih kuat lagi. Setelah evolusi, kekuatan yang lebih kuat menunjukkan sisi paling uniknya. Ini seperti bagian dari sejarah, sebuah peradaban. Ketika kekuatan ini mendekati Su Yun, meski hanya sesaat, itu adalah dunia yang berbeda dari saat ia lepas dari tangan wakil presiden. Serangan ini tidak bisa dihindari lagi. Setelah terkena serangan ini, Su Yun tidak tahu apakah dia bisa bertahan, tapi karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada jalan keluar. Matanya merah darah saat dia menatap kekuatan itu. Dia tidak bisa lagi menahan kegelisahan di tubuhnya dan melemparkan pedang roh itu keluar. Bahkan jika dia mati, tubuhnya akan hancur, dan jiwanya akan hancur, itu tidak masalah. Setidaknya, dia memberikan segalanya dan berjuang. Dia tidak takut pada wakil presiden yang tinggi dan perkasa. Dia tidak menghina pedang di tangannya. Ledakan. Pedang roh itu dipenuhi dengan kekuatan hingga batasnya, dan gemetarnya pedang itu sepertinya telah berhenti di mata para penonton. Dengan dorongan tangan Su Yun, pedang roh yang terbang ke depan langsung berakselerasi 10 ribu kali lipat. Ia sudah lama meninggalkan kecepatan cahaya, menerobos kehampaan dan bergegas menuju kekuatan misterius yang datang dari wakil presiden. Ini adalah kekuatan paling primitif melawan kekuatan tertinggi dan tertinggi. Para ahli pengadilan abadi di kejauhan semuanya mendekat, mata mereka terbuka lebar saat menyaksikan pemandangan ini. Mereka berdiri sangat dekat satu sama lain, dan posisi ini cukup untuk melukai mereka, tapi terlepas dari apakah itu pria atau wanita, mereka tidak peduli. Serangan ini mungkin jarang terjadi dalam hidup mereka, dan jika mereka bisa melihatnya, mereka tidak akan menyesal dalam hidup mereka. Bahkan jika mereka kehilangan sebagian dari budidaya mereka, orang-orang ini tidak akan ragu-ragu. Sungguh sikap yang mengesankan. Mata wakil presiden membeku saat dia menatap pedang yang masuk. Pedang ini dipenuhi dengan seluruh kekuatan Suyun, dan tanpa diragukan lagi, kekuatan membunuh pedang itu sudah cukup, namun dibandingkan dengan kekuatannya sendiri, itu masih kurang banyak. Penggarap iblis ini memang memiliki beberapa kemampuan, tapi dia terlalu impulsif dan tidak punya otak. Apakah dia pikir dia bisa mengalahkanku dengan metodenya? Sungguh menggelikan. Wakil presiden menggelengkan kepalanya, seolah dia sudah bisa melihat akhirnya. Serangan keduanya sudah semakin dekat. Suyun terengah-engah, tubuhnya sudah gemetar, seolah mengandalkan kemauannya untuk menopang tubuhnya agar tidak terjatuh. Saat pemandangan bersejarah ini akan muncul, tiba-tiba terjadi perubahan. Pedang terbang yang menuju ke arah serangan wakil presiden tiba-tiba berubah arah dan menyimpang dari lintasan aslinya. Ia sebenarnya melewati serangan wakil presiden dan langsung menuju wakil presiden. Apa? Perubahan ini mengejutkan semua orang, bahkan wakil presiden pun kaget. Suyun tidak menggunakan serangannya sendiri untuk memblokir serangannya sendiri. Mungkinkah dia ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya? Mata wakil presiden membelalak. Bagaimana dia bisa mengharapkan Suyun melakukan hal yang begitu berani? Dia tertangkap basah. Ketika Suyun diserang oleh kekuatan misterius dan tertinggi, wakil presiden juga diserang oleh ujung pedang. 1202. Dong. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Tubuh Suyun langsung dilahap oleh kekuatan tersebut, dia benar-benar tenggelam, dan penampilannya tidak lagi terlihat dengan jelas. Wakil presiden bereaksi tepat waktu, tapi dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Namun, ketika dia berbalik untuk menghindar, dia hanya menghindari bagian vitalnya, dan tidak menghindari pedang yang sangat menakutkan itu. Pedang itu menembus dadanya, dan bunga teratai besar yang beriak terbentuk di belakang punggungnya. Tuan Wakil Presiden. Ketika para elit pengadilan abadi melihat dada Wakil Presiden telah ditusuk, mereka segera bergegas maju. Mereka mendukung Wakil Presiden pengadilan abadi, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Tidak ada yang menyangka bahwa orang ini akan dapat melukai Wakil Presiden pengadilan abadi. Pedang roh yang menembus dadanya terbang kekejauhan, berubah menjadi pecahan dan menghilang. Udara masih bergetar, seolah kekuatan yang melekat pada pedang roh belum hilang. Uhuk-uhuk. Wakil Presiden pengadilan abadi memegangi dadanya dan terbatuk beberapa kali. Dia mengangkat matanya dan menatap Su Yun yang sedang diliputi oleh kekuatannya sendiri, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Saya tidak pernah mengira orang ini akan begitu jahat. Aku terlalu ceroboh. Wakil Presiden mengambil pil berwarna pelangi dari ahli pengadilan abadi di sampingnya, menelannya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Semua orang tidak bergerak lebih jauh, tapi menoleh untuk melihat Su Yun secara bersamaan. Saat ini, sosok Su Yun tidak lagi terlihat. Setelah Ki Misterius menelannya, itu segera menyebar, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi bola Ki Raksasa, dan bola Ki dengan cepat berputar, pola di dalamnya berkedip-kedip, kadang-kadang itu adalah pemandangan gunung dan sungai, kadang-kadang itu adalah penampakan bintang, matahari, dan bulan, pemandangan yang menakjubkan sungguh menakjubkan. Namun, pemandangan ajaib ini tidak berlangsung lama sebelum akhirnya hancur dengan cepat. Interiornya kacau, dan tidak ada yang terlihat jelas. Yang tersisa hanyalah penghancuran Ki secara perlahan. Wakil Presiden tenggelam dalam pikirannya, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ini adalah teknik yang dikeluarkan oleh kekuatan suciku, meskipun itu adalah Dewa Roh, tidak akan mudah untuk menerimanya. Meskipun orang ini memiliki kekuatan Dewa Roh, itu hanya dengan bantuan harta ajaib, dan bukan kekuatannya sendiri. Jika dia tidak dapat menerima serangan ini, dia pasti akan menjadi berani karena seranganku. Wakil Presiden berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun orang ini menggunakan metode untuk maju ke puncak Dewa Roh, dia sendiri memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika kita membunuhnya begitu saja, sayang sekali. Sangat disayangkan membunuhnya begitu saja. Itu sebabnya aku menghajarnya habis-habisan dan membawanya kembali ke pengadilan abadi untuk menyempurnakannya. Mengingat bakatnya, jiwanya pasti akan mampu meramu pil obat terbaik untukku. Titik. Ini dapat dianggap sebagai kompensasi atas kerugian besar yang dia timbulkan pada pengadilan abadi. Kata Wakil Presiden dengan tenang. Wakil Hakim Ketua, kami masih belum tahu asal-usul orang ini. Sekarang dia telah membunuh semua menteri pengadilan abadi kami, jika Hakim Ketua mengetahui hal ini, saya khawatir akan sulit bagi kami untuk menjelaskannya kepadanya, kata Ziliang Zeng, yang mengikuti mereka, menangkupkan tinjunya dan berkata, Checks and balances, ini salahmu. Wakil Presiden mendengus dan berkata dengan suara yang dalam, seseorang menyerbu pengadilan abadi dan membunuh semua utusan menteri, menyebabkan pengadilan abadi kehilangan martabatnya. Jika masalah ini tersebar, bagaimana pengadilan abadi dapat menjaga mukanya? Mendengar ini, Ziheng segera berlutut dan berkata dengan suara rendah, Tolong hukum saya, Wakil Presiden. Saat ini, pengadilan abadi saya sedang memusnahkan penggarap iblis. Ketika masalah ini selesai, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda. Wakil Presiden memandang Su Yun lagi, dan berkata dengan acu-ta'acu, orang ini menggunakan dua metode sebelumnya, satu adalah ki iblis, yang lain adalah seni pedang tanpa batas, dari sini, dapat dilihat bahwa dia adalah salah satu dari penggarap iblis. Kekuatan yang masih bersembunyi di dunia abadi, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa orang ini sebenarnya ada hubungannya dengan leluhur pedang. Nenek moyang pedang telah hilang selama bertahun-tahun, tetapi baru-baru ini ada rumor bahwa dia muncul kembali. Namun, keberadaannya tidak diketahui, dan kami masih belum tahu di mana dia berada. Sungguh sia-sia jika teknik pedang tingkat dewas seperti seni pedang tanpa batas ditempatkan pada orang ini. Cepat kirim seseorang untuk menangkap leluhur pedang dan paksa dia untuk menawarkan seni pedang tanpa batas ke pengadilan abadi. Iya. Zee Heng buru-buru berkata. Desis-desis. Saat itu, bola raksasa yang mengelilingi Suyun tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar suara yang terdengar seperti ular berbisa yang meludahkan lidahnya, dan warna kekacauan utama di dalamnya perlahan meredup. Semua orang menoleh untuk melihatnya. Li Yuan mulai menghilang. Seharusnya semuanya disuntikan ke dalam jiwa orang itu. Keberanian akan segera selesai. Wakil Presiden berkata dengan acuh tak acuh. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tiba-tiba mendapat pencerahan. Tetapi, pada saat ini, cahaya berdarah tiba-tiba muncul dari bola raksasa itu. Itu sangat mempesona dalam kekacauan yang gelap. Semua orang tercengang, dan Wakil Presiden semakin mengernyit. Apakah ini juga merupakan fenomena yang disebabkan oleh kehalusan keberanian? Orang-orang di sampingnya tidak bisa tidak bertanya. Namun, Wakil Presiden tidak bersuara. Sebaliknya, dengan ekspresi serius, dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar semua orang mundur. Melihat hal tersebut, semua orang mengetahui bahwa fenomena aneh mungkin telah terjadi. Tidak mungkin orang ini tidak mati setelah menerima pukulan seperti itu, kan? Ketika dia menyerang Wakil Presiden, dia sudah berada di ujung tanduk dan berada di ambang kehancuran. Tidak mungkin dia memiliki kekuatan untuk memblokir serangan Wakil Presiden. Namun, lampu merah di dalam kekacauan semakin bertambah. Warna cahayanya sepertinya bukan darah manusia, melainkan cahaya yang dipancarkan bulan darah. Dengan suara, teguk kekacauan utama di dalam bola tiba-tiba menghilang. Setelah itu, sejumlah besar darah mengalir keluar dan mengisinya. Melihat itu, mata Wakil Presiden berayun, seolah dia merasakan sesuatu. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat dia berteriak dengan suara rendah, tidak bagus, cepat menghindar. Ketika semua orang mendengar ini, mereka buru-buru mundur. Bola itu tiba-tiba pecah oleh darah, dan kekuatan di dalam bola itu seperti kembang api yang mekar, tersebar ke segala arah. Semua orang buru-buru menggunakan harta sihir mereka untuk memblokir, tapi mereka dipaksa mundur puluhan mil oleh kekuatan tersebut. Ketika mereka berhenti untuk melihat, darah perlahan-lahan mundur ke tengah, dan di tengah, sesosok tubuh meringkup di sana, terengah-engah. Darah terus mengalir deras ke tubuhnya. Darah ini, itu benar-benar menyerap kekuatan yang aku keluarkan. Wakil Presiden memperhatikan petunjuk di dalam darah dan berteriak dengan marah kepada sosok di sana, siapa kamu? Namun Su Yun tidak bisa menjawabnya, karena saat itu Su Yun tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Dia hanya merasa pusing, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tidak memiliki kekuatan sedikitpun, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Bibirnya pucat, dan dia bahkan tidak punya kekuatan untuk bernapas. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Melihat Su Yun tidak berkata apa-apa, Wakil Presiden diam-diam mendengus. Tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Su Yun. Aku tidak percaya aku tidak bisa menaklukkanmu. Wakil Presiden segera mengulurkan tangannya dan menamparkan kepala Su Yun. Jika telapak tangan ini mendarat, tubuh Su Yun pasti akan meledak. Tetapi, pada saat kritis ini, pedangki transparan tiba-tiba terbang dari jauh, langsung meluncur ke arah Wakil Presiden. Jagoan. Pedangki terdiam, dan hampir tidak ada tanda-tanda, sehingga Wakil Presiden tidak menyadarinya sama sekali. Saat telapak tangannya tertusuk, dia menyadari ada yang tidak beres, dan ekspresinya langsung berubah. Untuk sesaat, dia lupa membunuh Su Yun, dan di saat yang sama, tubuh Su Yun memancarkan sejumlah besar cahaya abu-abu, dan ketika cahaya abu-abu itu menghilang, dia sudah menghilang. Yang mulia, para ahli dari pengadilan abadi tidak mengambil tindakan. Semua orang awalnya mengira akan mudah bagi Wakil Presiden untuk menghilangkan keberadaan seperti semut ini, tetapi Wakil Presiden terluka, yang sangat mengejutkan mereka. Apa yang sedang terjadi, Tuhan? Apakah orang itu masih mempunyai kekuatan untuk melawan? Ziheng dan yang lainnya bergegas mendekat, dan ketika mereka melihat telapak tangan Wakil Presiden tertusuk, mereka bertanya dengan kaget. Tidak, itu tidak dilakukan olehnya. Wakil Presiden menatap telapak tangannya, lalu melihat ke ruang kosong di depannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak mudah bagi orang ini untuk menghancurkan pertahanan saya, tetapi serangan ini, mudah. Saya pikir, eksistensi yang sangat menakutkan seharusnya telah bersembunyi di samping, dan kami tidak menyadarinya. Sangat menakutkan. Begitukah? Benar. Beberapa ahli dari pengadilan abadi telah bereaksi. Saat pedangki ini datang, menurutku, tidak ada seorang pun yang menyadarinya, kan? Tuhan tidak bereaksi sama sekali, yang cukup untuk menunjukkan bahwa sebelum pedangki ini mengenai Tuhan, pedang itu selalu tersembunyi sepenuhnya. Eksistensi macam apa yang bisa bersembunyi dari mata dan telinga Tuhan dan melancarkan serangan seperti itu? Jika pihak lain memiliki metode seperti itu, jenis budidaya apa yang akan dia miliki? Zee Heng berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu dia mengatakan ini, hati semua orang tenggelam. Bagaimana mungkin para ahli pengadilan abadi tidak mengetahui seberapa kuat Wakil Presiden? Bahkan Suyun, yang telah mengaktifkan jiwa iblis orang suci iblis, bukanlah tandingannya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa budidaya Wakil Presiden telah melampaui puncak alam Dewa Roh yang mendalam dan memasuki alam yang benar-benar baru. Namun, untuk keberadaan seperti itu, masih ada seseorang yang memiliki cara untuk menyembunyikan dan melukai tubuhnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lain bahkan lebih menakutkan. Wakil Presiden berpikir sejenak, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak perlu terlalu khawatir. Jika pihak lain benar-benar memiliki metode seperti itu, saya khawatir dia akan mudah membunuh saya. Saya pikir pihak lain hanya menggunakan semacam harta ajaib. Namun, karena penggarap iblis telah mencapai tahap ini, pengadilan abadi kita tidak boleh acuh-ta'acuh. Penggarap iblis saat ini sudah mampu mengancam pengadilan abadi kita. Beritahu mereka untuk segera memasuki kewaspadaan tingkat pertama, dan tingkatkan pencarian pasukan penggarap iblis yang bersembunyi di alam abadi. Kewaspadaan tingkat pertama Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Tuan Wakil Presiden, apakah kita benar-benar akan memasuki kewaspadaan tingkat pertama? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti, Ziheng ragu-ragu, seolah dia memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan. Setelah Wakil Presiden melihat ini, dia berkata dengan sungguh-sungguh, jangan gegabuh. Anda harus tahu bahwa musuh pengadilan abadi bukan hanya beberapa penggarap iblis ini, kita harus menghadapi banyak orang, semua orang ingin menendang kita turun dari posisi penguasa dunia abadi, dan biarkan mereka duduk, dan apa yang harus kita lakukan adalah memusnahkan semua orang yang memiliki motif tersembunyi dan melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Apakah kamu mengerti? Bila perlu, kita harus menggunakan segala cara yang diperlukan. Kami lebih memilih membunuh secara salah daripada membiarkan mereka pergi. Ya, tuanku. Semua orang berteriak serempak. Wakil Presiden mengangguk, lalu tubuhnya bergerak dan menghilang lagi. 1203. Apa yang salah dengan saya? Suyun yang linglung merasa seluruh tubuhnya melayang. Baginya, orang-orang di sekitarnya, suara-suara itu samar-samar terlihat dan tidak nyata. Di mana ini? Apa aku belum mati? Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, hanya untuk merasakan bahwa matanya seperti dua dunia yang berbeda, sangat berat, dan tubuhnya sangat lemah, seolah-olah dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat sehelai burupun. Pada saat ini, angin harum tiba-tiba memasuki lubang hidungnya, mengikuti lubang hidungnya ke otaknya, merangsang pikirannya yang mengantuk. Suyun sepertinya telah terbangun, dan seluruh kekuatan di tubuhnya digunakan untuk membuka matanya. Suyun, kamu baik-baik saja. Saat itu, sebuah suara familiar memasuki telinganya. King Yu. Dia sedikit terkejut. Di hadapannya, seorang wanita cantik dan lincah muncul. Saat ini, dia sedang berlutut, meletakkan kepala Suyun di atas lututnya. Kemudian, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menekannya ke dada tebal pria itu. Perlahan menutup matanya, cahaya lembut merembes keluar dari telapak tangannya dan memasuki tubuh Suyun. Cahaya lembut ini bagaikan tubuh dingin yang bermandikan hujan di bawah sinar matahari yang lembut dan hangat. Saking nyamannya hingga hampir membuat orang mengerang. Tubuh Suyun yang sangat lemah juga memulihkan sedikit kekuatannya. Ling King Yu perlahan membuka matanya, bibir cerinya sedikit terbuka, dia menghela nafas lega, lalu menatap Suyun dengan tatapan mencelah. King Yu. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Fokus saja pada pemulihan. Ling King Yu segera menyelak kata-kata Suyun dan berteriak. Saya. Dasar bodoh, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi? Itu sama dengan mengirim dirimu sendiri ke kematian. Ling King Yu tampak sangat marah, dia bahkan tidak memberi Suyun kesempatan untuk berbicara. Suyun menatapnya dengan tatapan kosong, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Pipi merah muda Ling King Yu menggembung, itu sangat lucu, tapi celaan di matanya menjadi lebih jelas. Suyun tahu bahwa Ling King Yu sedang marah, tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak mau mendengarkan, jadi dia hanya bisa menyerah dan memulihkan diri. Melihat Suyun telah pulih, Ling King Yu tidak berbicara lagi, namun pipinya yang menggembung belum hilang, terlihat jelas bahwa dia belum memaafkan Suyun. Suyun pulih sekitar satu hari, meski tubuhnya masih sangat lemah, dia sudah mampu berdiri. Dia melihat sekeliling, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya, King Yu, kenapa aku ada di sarung pedang? Saya, saya ingat saya dipukul oleh Wakil Presiden Pengadilan Abadi, bukan. Aku, bagaimana aku bisa lolos? Dia menoleh dan menatap Ling King Yu yang sedang berlutut di tanah dengan tatapan membara, dan bertanya dengan serius, apakah kamu menyelamatkanku? Aku, Ling King Yu terkejut, lalu segera menggelengkan kepalanya, bagaimana aku bisa memiliki kemampuan untuk menyelamatkanmu? Jangan bercanda. Lalu bagaimana aku bisa lolos dari pengawasan Wakil Presiden dan banyak ahli di Pengadilan Abadi? Suyun bertanya. Itu, King Er menyelamatkanmu. Ling King Yu ragu sejenak, lalu tiba-tiba berkata, King Er. Suyun bingung, mengikuti garis pandang Ling King Yu, dia melihat bahwa di langit tidak jauh dari sana, ada sejumlah besar arena wacana pedang yang mengambang, semuanya membentuk lingkaran, dan di tengah arena wacana pedang, ada bola cahaya besar, dan di tengah bola cahaya itu, muncul sosok anggun dan indah, itu adalah Su King Er. Melihat Su King Er dalam keadaan seperti itu, Su Yun tercengang, dan tidak bisa sadar kembali untuk waktu yang lama. King Yu, King Er, dia. Apa yang terjadi padanya? Tubuh roh ilahi King Er telah diaktifkan sepenuhnya, dan arusnya telah mulai menyerap kekuatan yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. Kekuatan ini adalah kekuatan yang sengaja dia kubur sebelum reinkarnasi, dan air dari kolam abadi telah mengaktifkan kekuatan ini untuknya. Awalnya, menurut rencana King Er sebelum reinkarnasi, dia masih membutuhkan hampir seribu tahun untuk mengaktifkan kekuatan ini, tetapi karena bantuanmu, dia mulai menyerapnya terlebih dahulu, itulah sebabnya dia seperti ini. Ling King Yu menjelaskan. Lalu apa gunanya Swat Discourse Arena ini? Su Yun melihat ke arah Swat Discourse Arena yang berputar di sekitar Su King Er, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Arena wacana pedang ini tidak dapat memberikan energi apapun kepada Su King Er, lagi pula, pedang-pedang di arena wacana pedang semuanya ada di sana untuk menyegel pedang-pedang yang tidak menyenangkan itu. Saya mengatur agar mereka membentuk formasi segel sederhana, dan menggunakan energi yang dihasilkan oleh mereka untuk menyegel Ki Su King Er, untuk mencegahnya bocor dan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi kita. Kata Ling King Yu. Mendengar itu, Su Yun terkejut, kamu benar-benar bisa mengendalikan Swat Discourse Arena dengan mudah. Apa yang aneh tentang itu? Ling King Yu menggelengkan kepalanya, jika kamu tinggal di sini cukup lama, kamu juga bisa melakukannya. Apakah begitu? Su Yun tidak percaya, dia sadar kembali dan menatap Su King Er lagi, matanya masih dipenuhi keraguan, dan bertanya, bukankah King Er masih menyerap kekuatan yang ditinggalkan oleh kehidupan sebelumnya, dan menyelesaikannya. Reinkarnasi, kenapa dia menyelamatkanku? Su Yun, kamu pasti tidak tahu seberapa kuat King Er di kehidupan sebelumnya. Kamu pernah melihat King Er di kehidupanmu sebelumnya? Su Yun bertanya dengan bingung. Tidak, tapi, saat kamu dalam masalah, King Er sepertinya merasakannya dan pergi menyelamatkanmu sendirian. Pada saat itu, dia tampak sangat kuat karena suatu alasan. Dia seharusnya menggunakan kekuatannya. Kehidupan sebelumnya untuk mengintimidasi para ahli dari pengadilan abadi. Namun, kekuatannya sepertinya tidak bertahan lama. Itu hanya sekejap saja. Saya mengambil kesempatan untuk membawa Anda ke dalam sarung pedang dan langsung pergi. Para ahli dari pengadilan abadi takut pada King Er dan tidak berani mengejar kami. Apakah begitu? Tapi kenapa King Er tiba-tiba mengalami perubahan seperti itu? Dan datang untuk menyelamatkanku. Ini tampaknya sangat tidak masuk akal. Aku juga tidak bisa memahaminya. Mungkin, kamu dan King Er memiliki koneksi telepati. King Er mungkin tahu bahwa kamu dalam bahaya, itulah sebabnya dia mengalami perubahan seperti itu. Ling King Yu tersenyum tipis, kalian berdua memang pasangan serasi di surga. Benar-benar, Su Yun masih sedikit bingung, tapi hanya ini penjelasan yang bisa menjawabnya. Setelah berpikir sejenak, dia masih belum bisa memahaminya, jadi dia hanya bisa menyerah. Namun, kecurigaan Su Yun terhadap Ling King Yu semakin kuat. Meskipun dia tahu bahwa King Yu tidak akan menyakitinya, Ling King Yu menjadi semakin misterius baginya. Di mana kita sekarang? Su Yun duduk bersila lagi dan terus memulihkan diri. Dia merasa darah di tubuhnya telah membeku, dan kecepatan alirannya menjadi lambat. Seluruh tubuhnya sangat dingin, dan organ dalamnya, meridian abadi, dan mata abadi semuanya sangat lemah, seolah-olah mereka baru saja dibaptis. Kami kembali ke sekte pencarian abadi. Ling King Yu berjalan di depan Su Yun dan mendengus, tapi kata-katanya serius. Su Yun, dengarkan baik-baik, tidak peduli apa yang kamu lakukan di masa depan, kamu tidak boleh terlalu impulsif. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkannya. Aku lagi, mengerti, jika ada sesuatu, kita akan menghadapinya bersama. Iya-iya-iya, kita akan menghadapinya bersama. Kita pasti akan berjuang berdampingan di masa depan. Su Yun tertawa getir. Aku tidak bercanda denganmu. Mata Ling King Yu berkaca-kaca, dan suaranya tercekat oleh isak tangis. Tahukah Anda betapa menakutkannya kekuatan wakil presiden? Tahukah Anda betapa kuatnya para ahli dari pengadilan abadi itu? Hermaphrodit, fisik istimewa seperti ini sulit didapat di 10 ribu dunia. Dia digunakan oleh dua orang untuk berkultivasi, dan bakatnya juga yang terbaik. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan, bahkan jika Anda memiliki dewa roh puncak. Anda pasti bukan tandingannya, fisiknya adalah salah satu fisik terbaik. Anda sendirian, menghadapinya berarti mencari kematian. Tahukah kamu? Aku tahu, tapi bersamamu, apakah kita punya peluang untuk menang? Su Yun tertawa getir, King Yu, aku tidak bisa melibatkanmu, jadi apapun yang terjadi, aku harap kamu aman dan sehat, dan King Er aman dan sehat. Aku mungkin tidak bisa membantumu, tapi sarung pedang bisa. Ling King Yu segera berkata, Su Yun, jangan meremehkan sarung pedang ini, sarung pedang ini tidak hanya dapat membantumu menyimpan pedang suci, tetapi juga tidak hanya digunakan untuk menyegel pedang yang tidak menyenangkan, bila perlu, kamu bisa bahkan menggunakannya sebagai ancaman. Ancaman. Su Yun kaget. Iya, sebuah ancaman. Mata Ling King Yu tiba-tiba membeku, dan berkata dengan lembut, jika kamu menghadapi situasi seperti ini lagi, kamu dapat menggunakan pedang jahat di sarung pedang untuk mengancam mereka yang menjadi ancaman bagimu, memaksa mereka pergi, kamu bisa berkata, jika mereka tidak pergi, Anda dapat melepaskan semua pedang ilahi di sarung pedang, melepaskan segel pada pedang jahat, dan membiarkan pedang jahat menghancurkan dunia. Begitu pedang jahat muncul, seluruh dunia abadi tidak akan ada lagi, dan ancaman Anda tidak akan ada lagi. Dengan cara ini, bagaimana pihak lain berani menyakiti Anda? Apakah kamu tidak ceroboh? Su Yun segera menggelengkan kepalanya dan menolak, kalau begitu, bukankah aku juga akan mati? Dan untuk melakukan ini, bagaimana mungkin, begitu pedang jahat muncul, 10 ribu dunia tidak akan ada lagi. Hanya untuk hidupku, Su Yun, dan membiarkan semua orang mati bersamaku. Apakah kamu pikir aku akan melakukan itu? Apakah kamu idiot? Anda bisa saja mengancam orang lain. Tidak semua orang akan tertipu, dan begitu kita melakukan itu, masalah pedang jahat akan terungkap. Pada saat itu, aku khawatir hal itu akan menimbulkan lebih banyak masalah. Itu tidak pantas. Su Yun menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, Ling King Yu membuka bibir cerinya, dia ingin mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya, dia menyerah, menghela nafas, dan tidak berkata apa-apa lagi. Su Yun beristirahat di sarung pedang selama dua hari, lalu keluar. Melihat keluar, sarung pedang tidak mungkin bergerak sendiri, tetapi Ling King Yu menemukan sebuah batu, dan menyuntikkan sejumlah besar ki abadi ke dalamnya, menggunakan batu itu untuk membawa barang, dia bergegas menuju sekte pencarian abadi. Setelah pertempuran di pengadilan abadi, seluruh dunia abadi pasti akan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Setidaknya, ketenangan saat ini di permukaan, tetapi arus bawah yang melonjak di dunia abadi akan rusak. Setelah mengalami kekacauan di pengadilan abadi, akan ada lebih banyak lagi musuh pengadilan abadi yang muncul. Dunia abadi akan menyambut era baru, era yang penuh dengan niat membunuh dan kekacauan. 1204 Dalam beberapa hari setelah kekacauan di pengadilan abadi, berita telah menyebar ke seluruh dunia abadi. Tidak ada yang berani percaya bahwa masih ada seseorang yang berani membuat masalah di pengadilan abadi, dan bahkan membuat kekacauan di pengadilan abadi. Kerusakan bangunan di pengadilan abadi melebihi seperlima. Banyak makhluk abadi yang tidak percaya ketika mereka mendengar hal ini. Untuk sementara waktu, rumor menyebar ke seluruh dunia abadi, menebak siapa yang melakukannya dan apakah pencurinya ditangkap atau tidak. Pihak lain memilih untuk bergerak ketika pasukan pengadilan abadi pergi untuk memusnahkan penggarap iblis. Dunia abadi sedang gempar, tapi Qin Qianlong, Xingbai, Faseles dan lainnya yang terlibat dalam masalah ini merasa tidak nyaman. Meskipun mereka tidak secara pribadi menyaksikan Su Yun bertarung dengan para ahli dari pengadilan abadi, mereka tahu bahwa kali ini, Wakil Presiden Pengadilan Abadi telah mengambil tindakan. Mereka mengikuti rute mundur yang Su Yun sebelumnya rencanakan dan kumpulkan di depan pengadilan abadi. Ada sejumlah besar makhluk abadi dari seluruh dunia abadi berkumpul di sini, dan mereka tidak ternoda oleh ki iblis. Bahkan jika orang-orang dari pengadilan abadi ingin menyelidikinya, mereka tidak akan dapat melakukannya, dan bahkan jika mereka menemukannya, mereka tidak akan dapat mencurigainya. Beberapa dari mereka menunggu di gerbang sampai pengadilan abadi mengeluarkan perintah untuk mengusir semua makhluk abadi dari sekte lain. Mereka tidak mengetahui hasil akhir dari pertempuran pengadilan abadi, dan semua berita tentang Su Yun telah hilang. Untuk sesaat, semua orang khawatir, tapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tak berdaya, mereka hanya bisa kembali ke sekte pencarian abadi. Saya benar-benar tidak menyangka wakil presiden pengadilan abadi akan muncul kali ini. Bukankah kali ini tuanku sudah hancur? Dalam perjalanan, wajah Sing Bai pucat saat dia berbicara. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Siang yang berkata dengan suara gemetar. Kita bahkan tidak tahu apakah tuannya masih hidup atau sudah mati. Lebih baik jangan membuat kesimpulan terlalu dini. Ayo kembali dulu. Kata Qin Qianlon. Beberapa dari mereka berbicara satu sama lain, tetapi Kaitian tutup mulut. Ekspresinya sangat jelek. Qin Qianlon menyadari kelainan Kaitian dan segera mengerti mengapa dia begitu khawatir. Pil pengendali jantung. Kaitian saat ini belum disingkirkan oleh Su Yun. Jika Su Yun meninggal, maka Kaitian pasti tidak akan bisa hidup. Mereka tidak keberatan. Alasan kenapa mereka tetap mengikuti Su Yun adalah karena Su Yun bisa membiarkan mereka menampilkan bakatnya dengan lebih baik, dan mereka juga berterima kasih kepada Su Yun karena telah memperlakukan mereka dengan baik. Meskipun Su Yun telah menaklukkan mereka dengan kekuatan bela dirinya, kerugian mereka jauh lebih kecil dari apa yang diberikan Su Yun kepada mereka. Di dunia abadi, yang kuat memangsa yang lemah, dan dunia pun sama. Su Yun tidak pernah memperlakukan mereka dengan tidak adil, jika ada makhluk abadi lainnya, mereka tidak akan melakukannya. Jangan khawatir, Tuan Tian. Mari kita kembali ke sekte pencarian abadi dulu dan minta Nona untuk mengetahui berita terbaru dari pengadilan abadi. Jika Tuan Tian benar-benar dibunuh oleh orang-orang dari pengadilan abadi, dia akan mengetahuinya jika tidak ada kabar dari pengadilan abadi, itu berarti Tuan Tian telah melarikan diri. Qin Qianlong sepertinya mengetahui apa yang dipikirkan Kaitian dan segera menghiburnya. Wajah Kaitian sedikit pucat. Dia tahu bahwa Qin Qianlong sedang menghiburnya, jadi dia menganggup dan tidak berkata apa-apa. Semua orang terus maju. Setelah waktu yang tidak diketahui. Tuan Qin, ada sesuatu yang ingin saya katakan, tetapi saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Dia sepertinya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Empat orang lainnya memandangnya. Kaitian ragu-ragu sejenak dan berkata, semuanya, jika Tuhan, Tuhan, benar-benar mengalami kecelakaan, apa yang akan Anda lakukan? Karena itu, semua orang terdiam. Mereka menundukkan kepala dan merenung, tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam waktu lama. Tanpa ragu, meskipun perkataan Kaitian tidak menghormati Suyun, namun dalam situasi saat ini, hal itu bukan tidak mungkin. Jika Suyun benar-benar mengalami kecelakaan, apa yang harus mereka lakukan? Terus mempertahankan status quo, ini mungkin sangat sulit. Meski semua orang diyakinkan oleh Suyun, mereka mungkin tidak bisa diyakinkan satu sama lain. Akan sangat sulit mempertahankan status quo, dan akibat akhirnya hanya berupa disintegrasi. Jika tidak ada pemimpin, status quo tidak akan dipertahankan, dan siapa yang akan menjadi pemimpin menjadi masalah. Saat ini, hidup dan mati Tuhan tidak diketahui. Masih terlalu dini bagi kita untuk membahas hal seperti itu. Semuanya, ayo kembali dulu. Qin Qianlong berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, semua orang menganggup dan bergerak maju. Faktanya, di antara semua sekte abadi, Aula Naga Tersembunyi adalah yang paling kuat, diikuti oleh Istana Dali, Istana Riang, Sekolah Delapan Penggabungan, dan Sekte Pencari Keabadian. Adapun kekuatan kepala sekte, mereka adalah Qin Qianlong, Xingbai, Wei Ming, Kaitian, dan Xiangyang. Jika mereka harus memilih seorang pemimpin, itu adalah Qin Qianlong. Mereka berlima merasa khawatir saat mereka buru-buru kembali ke sekte pencarian abadi. Pada saat ini, seluruh sekte pencarian abadi telah memasuki kondisi siaga tinggi. Sekte tersebut telah ditutup dan ada pertahanan di mana-mana di sekte tersebut. Pesonanya telah diaktifkan sepenuhnya dan para ahlinya disembunyikan di mana-mana. Melihat itu, Qin Qianlong dan yang lainnya segera memahami bahwa Suli Uluo telah menerima berita dari pengadilan abadi, dan wakil presiden telah pindah. Dia mengerti bahwa situasinya serius, jadi dia sudah melakukan persiapan. Ah, itu pemimpin sekte Xiangyang. Melihat Xiangyang dan yang lainnya telah tiba, murid sekte pencarian abadi yang menjaga gerbang segera membuka gerbang dan menyambut mereka masuk. Di mana Nona? Saat memasuki sekte tersebut, Xiangyang bertanya, Nona telah menunggu di ruang diskusi. Dia telah memberitahu kami bahwa jika Anda kembali, segera pergi ke ruang diskusi untuk berdiskusi dengannya. Murid yang menjaga pintu dengan cepat berkata. Ketika Xiangyang dan yang lainnya mendengar ini, mereka segera berbalik dan segera menuju ke ruang diskusi. Di luar ruang diskusi, Zijin sudah menunggu di sana. Saat ini, wajahnya pucat, dan ketika dia melihat kedatangan para bangsawan, dia buru-buru menundukkan kepalanya, seolah dia tidak berani melihat mereka. Xiangyang dan yang lainnya mengabaikannya dan langsung melangkah masuk. Saat ini, Su Liu Luo sudah menunggu di ruang diskusi. Dia mondar-mandir di aula dengan wajah penuh kecemasan. Ketika dia melihat Xiangyang dan yang lainnya memasuki aula, dia segera melihat ke kiri dan ke kanan, dan dengan sangat cepat, matanya dipenuhi kekecewaan, dan dia bertanya dengan cemas, di mana saudara? Di mana Tuanmu Suyun? Di mana dia? Di mana dia? Xiangyang menghela nafas, tapi tidak mengatakan apapun. Wajah Kaitian dan Xing Bai jelek, Faseles mengenakan topeng, ekspresinya tidak diketahui, tetapi dia hanya berdiri di samping, hanya Qin Qianlong yang menggelengkan kepalanya, menangkupkan tinjunya dan berkata, Nona, kami mengikuti rencananya, semuanya berjalan lancar, kami berakhir lebih awal, dan menunggu guru di lokasi yang ditentukan, tetapi guru dikelilingi oleh para ahli dari pengadilan abadi, dan bahkan wakil presiden pengadilan abadi muncul, keberadaan guru Suyun masih belum diketahui. Hah? Wajah cantik Suli Uluo langsung berubah pucat, dia dengan lemah mundur beberapa langkah, tubuhnya terhuyung, bibir cerinya bergetar, matanya terbuka lebar saat dia melihat mereka berlima. Kakak dikelilingi oleh musuh, kenapa kamu tidak membantu? Nona, bukannya kami tidak berperasaan, hanya saja kami tidak berdaya. Para ahli dari pengadilan abadi semuanya telah keluar, jika kami naik, saya khawatir kami akan dibunuh oleh para ahli dari pengadilan abadi. Bahkan sebelum kita bisa mendekat. Xing Bai menghela nafas. Mereka tahu bahwa perasaan Suli Uluo terhadap Suyun sangat dalam, pada kenyataannya, dengan kebijaksanaan Suli Uluo, mustahil baginya untuk tidak mengetahui bahwa mereka berlima tidak dapat menyelamatkan Suyun, tetapi dia mengatakannya seperti itu, itu adalah cukup untuk menunjukkan bahwa setelah mengetahui tentang Suyun, hatinya kacau. Semua orang tidak mengucapkan sepatah kata pun, Suli Uluo duduk lumpuh di tanah, tangannya menutupi wajahnya, air mata mengalir dari sela-sela jari-jarinya. Tujuh emosi dan enam keinginan abadi sudah sangat ringan, tetapi budidaya Suli Uluo tidak tinggi, meskipun temperamennya tidak biasa, tetapi kehidupan dan kematian Suyun saat ini tidak diketahui, dan telah menyentuh zona terlarang di dalam hatinya. Pilar penopang di hatinya langsung runtuh, dan dia benar-benar bingung. Suasana di ruang pertemuan terasa berat. Semua orang kehilangan tulang punggung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Qin Qianlon memandang Suli Uluo, berpikir sejenak, lalu menangkupkan tinjunya, Nona, kami baru saja bergegas kembali dari pengadilan abadi, dan tidak mengetahui situasi di pengadilan abadi. Nona telah menunggu di sini dengan tenang, yang abadi pesan pengadilan harusnya lebih cepat daripada pesan kami. Bolehkah saya bertanya pada Nona, bagaimana situasi di pengadilan abadi? Pengadilan abadi telah memasuki keadaan waspada, dan telah mulai menyelidiki kekuatan penggarap iblis yang tersembunyi di dunia abadi. Pada saat yang sama, pengadilan abadi sekali lagi mengeluarkan panggilan ke seluruh dunia abadi, mengumpulkan kumpulan lainnya. Pasukan untuk bersiap mendukung pasukan istana abadi menuju dunia bawah. Su Li Uluo bergumam, suaranya sudah lemah, matanya linglung, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Apa? Mengumpulkan pasukan lain. Wajah semua orang berubah. Apa yang dilakukan pengadilan abadi? Mungkinkah tentara istana abadi yang pergi ke dunia bawah telah dikalahkan? Wei Ming bertanya. Tidak. Su Li Uluo menggelengkan kepalanya, setelah operasi ini, pengadilan abadi benar-benar marah, mereka telah memutuskan untuk memusnahkan penggarap iblis dengan segala cara, dan membasmi semua musuh pengadilan abadi, mereka berharap menggunakan operasi ini untuk membuktikan kepada semua keberadaan yang tidak puas dengan pengadilan abadi, bahwa pengadilan abadi bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi, dan semua tindakan mereka saat ini sudah ditujukan pada penggarap iblis. Hah. Orang-orang saling memandang dengan cemas, dan ekspresi semua orang sangat jelek. Kalau begitu, bukankah situasi kita tidak optimis? Suara Kaitian bergetar. Semuanya, jangan terlalu khawatir. Mata Su Li Uluo memerah, dan suaranya tercekat oleh isak tangis. Kakak belum kembali, semuanya, jangan mengambil tindakan apapun untuk saat ini, kembalilah ke sekte kalian, sekte kalian sangat bersih, bahkan jika orang-orang dari pengadilan abadi pergi untuk menyelidiki, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tunggu sampai hasil dunia bawah datang, baru kita bisa membuat rencana langkah selanjutnya. Selama periode waktu ini, jangan lakukan apapun, suasana di dunia abadi sudah sangat sensitif. Su Li Uluo bergumam. Iya. Semua orang menangkupkan tinju mereka tanpa daya. Qin Qianlong dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Su Li Uluo dan hendak meninggalkan Aula Pertemuan. Semua orang sangat bingung tentang masa depan, tapi, saat semua orang hendak pergi, sesosok tubuh tiba-tiba terhuyung ke dalam Aula Pertemuan. Zijin, yang berada di luar, tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat. Sedikit, sedikit, sedikit. Nona, Nona. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menoleh untuk melihat ke luar Aula Pertemuan, hanya untuk melihat Zijin bergegas masuk terlebih dahulu, tampak tidak jelas. Su Li Uluo bingung, tapi dengan sangat cepat, orang yang muncul di belakang Zijin membuatnya mengerti segalanya. Dia tercengang. 1205. Melihat sosok yang muncul, semua orang tercengang, semuanya tercengang saat melihat orang yang terhuyung masuk. Pria itu berjalan selangkah demi selangkah ke puncak Aula Pertemuan, lalu duduk dan menarik nafas dalam-dalam. Aula Pertemuan sunyi, dan semua mata tertuju pada orang yang duduk di kursi. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, lalu mengangkat kepalanya dan memandang semua orang. Melihat ekspresi semua orang membeku, dia tertegun sejenak, lalu bertanya, ada apa dengan kalian? Baru pada saat itulah semua orang kembali sadar. Mata Su Li Uluo berkaca-kaca, bibir cerinya mengerucut erat, dia tiba-tiba bergegas mendekat dan melemparkan dirinya ke pelukan Su Yun. Su Yun tercengang, melihat gadis yang terisak-isak di pelukannya, dia tertegun. Li Uluo, ada apa? Su Yun ragu sejenak, lalu bertanya. Tidak, tidak ada apa-apa. Setelah beberapa lama, Su Li Uluo mengangkat kepalanya, dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya, dan tertawa, kakak, ada baiknya kamu baik-baik saja, ada baiknya kamu kembali. Su Yun bukanlah seorang idiot, meskipun dia terkejut sesaat, dia segera mengerti mengapa Su Li Uluo seperti itu, dia tersenyum dan berkata, Li Uluo, kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkanku, keberuntunganku selalu begitu. Bagus, kali ini aku secara alami lolos dari kematian. Menguasai. Lima orang lainnya juga sadar kembali, mereka semua dengan cemas berjalan ke depan dan menangkupkan tinju mereka ke arah Su Yun. Siang yang jelas bersemangat, suaranya bergetar, dia benar-benar menangis karena gembira, guru, senang sekali Anda aman dan sehat. Saya tidak pernah berpikir bahwa bahkan Wakil Presiden Pengadilan Abadi tidak akan mampu mempertahankan guru di sini. Kekuatan guru benar-benar tak tertandingi, dari zaman kunuh hingga sekarang. Sing Bai juga menghela nafas dengan emosi. Bagaimana mungkin orang-orang yang hadir tidak mengetahui seperti apa keberadaan Pengadilan Abadi itu? Namun, mereka jarang mendengar tentang Wakil Presiden Pengadilan Abadi, dan belum pernah melihat mereka sebelumnya, karena mereka sudah setara dengan penguasa Dunia Abadi, pemimpin Dunia Abadi, dan bukanlah orang-orang yang bisa mereka datangi. Kontakt dengan Dunia Abadi sangat luas, dan jumlah ahlinya sama banyaknya dengan jumlah pohon di hutan. Fakta bahwa Pengadilan Abadi mampu menguasai Dunia Abadi, dan mereka mampu memerintah Pengadilan Abadi sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Namun, keberadaan seperti itu, bersama dengan ahli Pengadilan Abadi yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan yang menakutkan, masih tidak mampu menahan Su Yun di sini. Ini sungguh mengejutkan. Hal ini pun membuat mereka berlima semakin curiga. Seberapa kuatkah metode Su Yun? Sebenarnya semua ini adalah keberuntungan, dan menurut perkataan Ling King Yu, itu benar-benar keberuntungan. Jika Wakil Presiden tidak terintimidasi oleh metode Su King Er, Su Yun tidak akan bisa lepas dari nasib di Penggal, dan King Er serta King Yu akan mendapat masalah, tapi dia masih ketakutan. Setelah memikirkannya, Su Yun gemetar ketakutan. Namun, Wakil Presiden Pengadilan Surgawi terlalu menakutkan. Hingga saat ini, selain Celestial Court Immortal yang dapat menghilangkan kondisi tersebut, Su Yun, yang berada dalam kondisi Devil Sane dan Devil Soul, dapat menghancurkan immortal lain yang ia temui. Belum lagi pengekangan teknik abadi, Wakil Presiden ini benar-benar menekannya dalam hal kekuatan. Terlebih lagi, Su Yun yakin dia sedang menghancurkannya. Su Yun tidak akan pernah percaya bahwa Wakil Presiden juga berada di puncak roh dewa yang mendalam. Lalu, di dunia apa dia berada? Izinkan saya bertanya kepada Anda, di atas tahap ke-10 dari dewa mendalam roh, apakah ada alam lain? Su Yun mengangkat kepalanya, menatap semua orang, dan bertanya dengan serius. Di atas dewa roh. Mereka berlima terkejut, tapi tidak satupun dari mereka bisa menjawab Su Yun, dan mereka semua menggelengkan kepala. Tentu saja, itu adalah keberadaan dewa. Saat itu, Su Liu Luo tiba-tiba angkat bicara. Su Yun menoleh dan menatapnya dengan aneh, ya Tuhan. Liu Luo juga tidak begitu jelas, tidak ada catatan tentang hal ini di buku abadi dan manual rahasia, tetapi Liu Luo percaya bahwa keberadaan dewa mendalam roh dan dewa mendalam roh hanya disebut abadi, lalu apakah yang disebut alam dewa ada? Apakah itu eksistensi yang melampaui roh dewa yang mendalam? Su Liu Luo hanya mengatakan pemikiran yang sangat sederhana yang mungkin dimiliki oleh banyak makhluk abadi. Mendengar itu, Su Yun segera mengerti. Sebenarnya, dari tahap awal murid pemula roh hingga dewa mendalam roh terakhir, semuanya hanyalah istilah umum untuk kekuatan kultifasi. Nama-nama ini semua diberikan oleh orang-orang, bukan. Selama seseorang terus maju dan berkultifasi, kultifasi mereka tidak akan berhenti di puncak roh dewa yang mendalam. Kamu benar, sepertinya aku terlalu terobsesi dengan yang namanya kultifasi. Su Yun menganggupkan kepalanya, pikirannya yang awalnya kacau menjadi jelas. Meskipun budidaya Su Liu Luo tidak tinggi, dia bisa melihat lebih jauh dari Su Yun. Penontonnya bingung, dan penontonnya jelas. Kakak hanya sedikit bingung, kalau kamu tenang dan memikirkannya baik-baik, kamu akan bisa mengerti. Suasana hati Su Liu Luo tampaknya telah meningkat pesat, dan senyuman benar-benar terlihat di wajahnya. Iya. Su Yun berpikir sejenak, seolah sedang memikirkan sesuatu, lalu berkata, aku beruntung bisa melarikan diri, tapi lain kali, jika aku bertemu dengan wakil presiden pengadilan abadi, aku khawatir aku tidak akan mengalami hal seperti itu. Semoga beruntung lagi. Liu Luo, saya baru saja kembali, jadi saya tidak tahu banyak tentang situasi saat ini di pengadilan abadi. Setelah saya membunuh utusan pengadilan abadi, apakah pengadilan abadi mengambil tindakan? Iya. Su Liu Luo menganggupkan kepalanya, sejak saya mengetahui tentang perubahan di pengadilan abadi, Liu Luo telah mengirim tujuh kelompok orang untuk menyelidiki pergerakan pengadilan abadi, dan untuk memperhatikan berita kakak. Meskipun saya tidak tahu tentang situasi kakak, aku masih tahu tentang pergerakan pengadilan abadi seperti punggung tanganku. Sejak kekacauan di pengadilan abadi, pengadilan abadi telah membuat beberapa rencana besar. Yang pertama adalah untuk meningkatkan tentara abadi dan memusnahkan penggarap iblis. Mereka telah mengeluarkan dekret baru, selanjutnya memanggil orang-orang dari sekte abadi untuk membentuk tentara abadi dan pergi ke dunia bawah untuk mendukung pasukan pengadilan abadi. Meskipun jumlah orang yang berkumpul kali ini jauh dari sebelumnya, masih ada ratusan ribu orang. Kedua, pengadilan abadi telah mulai meningkatkan kendalinya atas dunia abadi. Pengadilan abadi tidak memiliki banyak orang, jadi mereka sekali lagi mengarahkan pandangan mereka pada sekte abadi yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi. Mereka dengan paksa meminta orang-orang dari sekte abadi untuk memindahkan 10 orang untuk menjadi subjek setiap pengadilan abadi untuk membantu mereka menyelidiki kekuatan penggarap iblis yang tersembunyi di dunia abadi. Mereka telah mengadopsi strategi mencari di selatan dan utara, memilih yang abadi dari sekte abadi di selatan dan menuju ke utara untuk menyelidiki, untuk memastikan bahwa penyelidikan tidak dipermudah. Bahaya, mendengar itu, Su Yun menjadi bingung, yang seharusnya khawatir adalah kita, bukan? Ini seharusnya tidak berdampak pada sekte abadi lainnya. Jika kakak berpikir seperti itu, maka dia terlalu naif. Su Liu Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, ada banyak sekte abadi di dunia abadi, dan mereka tidak sesederhana yang kita kira. Beberapa sekte abadi, meskipun terlihat benar di permukaan, memiliki citra as sekte yang benar, tetapi kenyataannya, mereka telah melakukan banyak hal jahat secara rahasia, dan beberapa sekte abadi, untuk memurnikan pil, mengolah teknik abadi, dan meningkatkan alam mereka, bahkan lebih tidak bermoral, alam iblis, da'alam hantu, dan bahkan dunia bawah, semuanya memiliki banyak harta langka yang tidak dimiliki dunia abadi, yang berguna untuk budidaya atau meramu pil. Banyak sekte abadi telah mengirim murid mereka untuk mencari harta ajaib. Begitu banyak yang abadi sekte abadi, T di dunia abadi sebenarnya memiliki banyak hal terlarang di tangan mereka, jika hal-hal ini ditemukan oleh orang-orang dari pengadilan abadi, maka mereka pasti akan diidentifikasi sebagai kekuatan penggarap iblis yang bersembunyi di dunia abadi. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening, apakah seserius itu? Benar, tuanku, bawahan ini baru saja menerima kabar bahwa pengadilan abadi telah menangkap sekelompok makhluk abadi. Jika ada makhluk abadi yang melawan, mereka akan segera membunuh mereka. Saat ini, pengadilan abadi lebih suka membunuh seribu tidak bersalah daripada membiarkannya pergi. Zijin, yang berada di samping, mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Hah! Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menjadi gempar. Bukankah pengadilan abadi mencoba membuat kekacauan di dunia abadi dengan melakukan ini? Su Yun mengerutkan kening lagi dan lagi. Pasti akan ada kekacauan, apakah akan ada kekacauan atau tidak? Saya tidak tahu, tapi satu hal yang pasti. Kakak, kamu telah membuat pengadilan abadi tidak nyaman. Su Liu Luo said, Actually, Big Brother, after you killed the Immortal Court's Prime Minister Envoy, the Immortal Court also started to formulate a plan for this matter, the Prime Minister Envoy is equivalent to the eyes of the Immortal Court, many things that call have been done in the dark, but becaus of the existence of the Prime Minister Envoy, the Immortal Court also knows how important the Prime Minister Envoy is to them, especially the high-level Prime Minister Envoy of the Immortal Court, we is even more precious. If the Immortal Court wants to nurture an ordinary Prime Minister Envoy, it would take at least 7,000 years, and a high-level Prime Minister Envoy, without more than 50,000 years, it would be impossible for them to do so, not only would it take a lot of manpower to find suitable candidates, it would also take a lot of equipment to open up the life meridian and light up the heaven's eye. They say things, ordinary immortal sex would not be able to do, even if it was the Immortal Court, it would not be easy, and now that the Prime Minister Envoy that the Immortal Court had accumulated for so many years had all been killed by my brother, how cold they not be angry. Wajar jika mereka melakukan serangkaian hal seperti itu terhadap penggarap iblis. Karena itu masalahnya, kita juga harus melakukan sesuatu. Suyun berkata dengan acu tak acu, apakah orang-orang dari pengadilan abadi mengirim orang kepada kita untuk menjadi pejabat yang saleh? Ya, saya sudah mengatur calon yang cocok untuk pergi. Apakah ada yang datang ke tempat kita untuk menyelidikinya? Belum, tapi mereka akan segera tiba. Selama jangka waktu ini, segera sembunyikan semua hal yang berhubungan dengan alam iblis di berbagai sekte. Jangan melakukan gerakan apapun, lewati dulu pusat perhatian ini, lalu lakukan langkah selanjutnya. Selain itu, saya memerlukan berita terbaru tentang dunia bawah, informasi tentang pasukan pertama istana abadi, lokasi penyerangan saat ini, lokasi pasukan kedua istana abadi, dan reaksi dari dunia bawah. Kata Suyun. Ya, Su Liu Luo mengangguk. Pengadilan abadi telah berakhir, tetapi masalah ini juga memberi Suyun pemahaman baru tentang pengadilan abadi. Mungkin perang dengan pengadilan abadi sudah dimulai, dan mulai hari ini dan seterusnya, Suyun tidak bisa lagi menghindarinya. Namun, saat ini, pertempuran dunia bawah akan menjadi pertempuran yang krusial. Dia ingin memahami pengadilan abadi, dan terlebih lagi, dia ingin menggunakan pertempuran ini untuk memahami dunia bawah. Terima kasih telah menonton!